What's up school fans, welcome back to Time Out! Jika kita tahu kemarin ini Los Angeles Lakers kembali berhasil memenangkan game kedua dengan skor 124-114, LeBron, Lakers, AD, semuanya hanya butuh 2 kemenangan lagi saja untuk menjadi juara NBA tahun 2020, dan untuk para pemain Miami Heat yang cedera ini statusnya masih belum ada upgrade sama sekali, masih belum ada berita bagus untuk para fans Miami Heat, dimana BAM Adabayo dan juga Gordon Druggy statusnya masih doubtful untuk game ketiga, padahal kemarin tuh udah ada harapan, sudah ada angin segar, ada report bahwa BAM itu planning to play di game ketiga nanti, but mungkin ini setelah istirahat satu malam lagi mungkin cedera lehernya belum sembuh total, mungkin masih sakit, karena memang juga kalau cedera leher itu setau gue lumayan bahaya ya, apalagi kalau bermain bahaya banyak body contactnya, jadi mungkin tim dokternya Miami Heat bener-bener hati-hati sekali untuk memberikan clearance kepada BAM Adabayo, tapi kita harapkan BAM bisa bermain, karena Miami Heat butuh seseorang untuk bisa memendung Anthony Davis yang averaging 33 poin, dan juga 11,5 rebound per game, serta 63% field goalnya dalam 2 pertanyaan pertama di NBA Finals, kalau untuk Gordon Druggy menurut gue kayaknya agak berat aja deh, kayak kakinya memang agak sangat sakit sekali, tapi ya kita gak tau, siapa tau ada keajaiban juga dia bermain, kita doakan saja. Oke, gue bukanlah seorang pelatih basket, dan gue juga bukanlah orang yang sepinter Alex Postra, jadi gue jujur bingung ngasih masukannya apa untuk Miami Heat, tapi kalau gue sih punya satu pilihan nih, gue bakal bilang ke para pemain Miami Heat, just let it fly man, let it fly, shoot more 3 point shots, karena menurut gue Tyler Hero dan juga Duncan Robinson di game kedua kemarin tuh kayak banyak, apa ya, ragu-ragu nembaknya, apalagi udah dikasih lampu hijau sama Alex Postra, walaupun gue tau memang defensive rotationnya Lakers juga bagus banget, tapi menurut gue Miami Heat gak boleh sih satu game itu hanya nembak 27 3 point attempt, karena kita tau main Lakers dia 47, mereka hura-hura 3 point shotsnya, menurut gue if you want to have a chance to win game 3 besok, Tyler Hero, Jay Crowder, Andre Iguedala, Jimmy Butler, Duncan Robinson, Kelly Olynyk, semua just let it fly, nembak 3 point aja sebanyak-banyaknya, at least gue pengen melihat mereka 45 sampai 50, full attempt 3 point shots, dan juga Kendrick Nunn, jadi karena kalau mereka tiba-tiba besok 3 point shotnya lumayan wangi, menurut gue itu lah yang bikin mereka punya kesempatan untuk memenangkan game ketiga, gue tau banyak orang yang mungkin mengkritik Tyler Hero dan juga Duncan Robinson, tapi kita harus inget men, Tyler Hero rookie, umur 20 tahun, main di NBA Finals, and then Duncan Robinson was undrafted, terus men ada ceritanya dia pernah ngelamar jadi pengen jadi seorang sports journalist ya gue gak salah, jadi dua pemain ini tuh udah ada di level yang tertinggi dan mereka sudah bisa membantu Miami Heat, I don't think, apa ya, I don't think mereka harus dikritik men, mereka playing against the number one seat in the Western Conference lawan dua pemain yang mungkin paling hebat di NBA saat ini, menurut gue effortnya Tyler Hero dan juga Duncan Robinson tuh udah tidak bisa dikritik lagi lah, menurut gue dua pemain ini udah melakukan hal yang luar biasa sekali dengan membantu Miami Heat masuk ke NBA Finals. Untuk Jimmy Butler, gue harapkan besok dia gak kebanyakan, gue main, menurut gue ya, gue kalau nonton game yang kemarin itu kalau gue gak tau kalian punya perasaan yang sama atau tidak dengan gue, kalau gue main melihat dia beberapa kali, udah deket ring, itu udah tinggal di layup, tapi bolanya medit di kick out lagi keluar, itu mungkin dua sampai tiga kali gue lihat, gue pengen besok Jimmy Butler lebih agresif, mungkin mencari foul juga, kita tau main free throw-nya Miami Heat itu banyak sekali, gue lupa berapa, tapi yang pasti gue pengen lihat Jimmy Butler tuh lebih ya, lakin dan juga lebih agresif untuk bisa melakukan layup, jadi gue pengen mungkin lihat besok Jimmy ya, mau gak mau 30 poin sih, walaupun mungkin juga gue tau Jimmy mainnya lumayan bagus dengan 13 asis, tapi gue pengen lihat dia lebih agresif sebagai seorang pemain offense besok. Oke, dan yang terakhir mungkin, dikitin kali ya main zone ya, walaupun gue tau Miami itu terpaksa main zone karena ini masalah size dan juga matchups, gue penasaran kalau mereka bermain mostly man to man, gue pengen lihat bagaimana kira-kira respon dari Los Angeles Lakers, karena kalau main zone defense ini kita tau, Lebron James is just picking them apart menurut gue saat main zone defense, Lebron basketball IQ-nya is too high, dia tau, dia tuh jadi pemain yang menerima bola di tengah, dan dia tuh tau kapan harus nembak, kapan harus passing, sehingga itu kenapa zone defense-nya Miami Heat menurut gue tidak berdaya saat ada Lebron James di lapangan. So, itu adalah masukan gue, gue bukan Alex Postra, dan gue bukan pelatih basket, tapi kalau gue sih besok, gue mendingan tembak 3 poin sebanyak-banyak ya sih, untuk bisa mencoba, atau maupun memiliki kesempatan untuk mengalahkan Los Angeles Lakers, karena at least, please lah menang 1 game dulu, jangan sampai 3-0, kemarin kalau gue baca di Twitter tuh ada yang lucu banget tweetnya, katanya kalau besok Lakers menang 3-0, game keempat, mendingan 1-on-1 aja, Lebron lawan AD, siapa yang menang, dialah yang mendapatkan final MVP, that was really funny for me, but gue prediksi masih bertahan, gue masih bilang besok Miami Heat akan memenangkan game ketiga, jadi semoga aja benar-benar terjadi, nah, kalau untuk Lakers jelas, mereka gak usah merubah apa-apa, they're doing really well, menurut gue ya mereka harus continue, satu adalah dominate the boards, menurut gue reboundnya mereka bener-bener memberikan advantage sendiri, dengan size dan juga panjang squadnya mereka, kita tau AD kemarin, he was a beast on the boards, dia bener-bener bisa dismantle pemain-pemain Miami Heat di quarter keempat, apalagi juga dia dapet beberapa offensive rebounds, so, I think the Lakers just should continue that, and feed the ball to AD mungkin ya, just kasih bolanya ke AD aja, AD 33 poin, dan juga 11,5 rebound dalam 2 pertandingan pertama ini averagenya, serta juga 63% field goalnya, nah, orang banyak yang nanyain gue, kira-kira final MVP-nya siapa sih, AD atau Lebron? kalau gue, I'm going with Lebron so far, gue kasih statsnya Lebron dulu ya, menurut gue, dia insane numbers, dimana dalam 2 game ini, Lebron tuh has scored, ataupun assist, jadi dia kalau nggak nge-score, dia assist on Lakers 104 points, wow, itu banyak banget menurut gue, dan juga dalam 2 game, dia hanya 2 TO, gue baru tau ternyata kemarin itu dia, saat mencetak 33 points, 9 rebounds, 9 assists itu, dia 0 turnovers in game 2, I think that is amazing, lalu Lebron, itu menjadi pemain pertama setelah Magic Johnson, tahun 1987, saat gue lahir, itu yang bisa mencetak di NBA final, at least 20 points, dan juga 9 assists tanpa turnover, so itu pencapaian yang luar biasa, dan itu kenapa, gue so far masih memilih Lebron James sebagai finals MVP, dan apalagi, dia memang nggak dapet regular season MVP, I think he deserve this, tapi kita lihat nanti, di game-game berikut ini, bagaimana performance-nya Lebron, dan juga performance-nya AD, lalu satu lagi, kita nggak boleh lupa senjata rahasianya, Lakers lain Alex Caruso adalah Ray John Rondo, ini orang juga lumayan konsisten ya, apalagi dari 3 point shot, dia kemarin 3 dari 4 di game kedua, lalu juga 16 point dan 10 assists ya, jadi Rondo ini, gue jujur dari awal sudah meragukan Rondo, tapi sekarang dia sudah membuktikan, dan gue sudah mengakui bahwa gue salah bilang Rondo itu tidak akan berpengaruh untuk Lakers, tapi ternyata Rondo selama NBA playoff ini, dia 17 dari 38 3 point shotnya, atau 45 persen, jadi menurut gue Rondo ini juga besok pasti akan kembali memberikan kontribusinya secara konsisten untuk Los Angeles Lakers, I like how Rondo is playing right now untuk Los Angeles Lakers, oke, tapi memang kita sih berharap Miami bisa ngambil satu game agar lebih seru, karena ini ternyata memang kok dari TV ratingsnya aja nih turunnya lumayan jauh loh, katanya hampir 70 persen turunnya dari NBA panel setahun lalu, dan tahun lalu itu pun kita tahu NBA Finals dikacaukan dengan injury juga, dengan injirinya Klay Thompson and also Kevin Durant ya kok, gue gak salah ya, lalu gue mikir dulu, lalu tahun ini kita dirugikan lagi dengan cederanya BAM Adebayo dan juga Goran Draghi, so dua final berturut-turut dikacaukan dengan injuries, tapi gue harapkan masih bisa pick up lah, biar lebih seru, nah itu untuk sedikit preview-nya untuk NBA Finals, dan juga ada survei dilakukan, katanya 19 persen dari fans NBA itu bilang bahwa juara NBA tahun ini tidak valid, karena mungkin mainnya di bubble, dan juga tidak ada penonton, tidak ada home and away, tidak ada begitu-begitu, tapi kalau menurut gue sih masih valid, karena 85 hari, mungkin sekarang udah mau 88 hari di bubble itu tidak mudah menurut gue, dan bermain di depan fans, tidak ada fans itu juga lumayan susah, lalu juga kalian dia, mereka pemain-mainnya harus jauh dari keluarganya, so kalau menurut gue, gue harus appreciate effortsnya para pemain-pemain ini, dan juga pengorbanannya mereka, dan mereka juga sekitar berapa, 5 bulan gak main basket mungkin dari Maret, jadi kalau gue sih bilang masih valid, kalau menurut kalian bagaimana, nah lalu sekarang karena LeBron dan juga Edy mendominasi NBA Finals, jelas ESPN mencari storyline, dan mereka membandingkan dengan duetnya Kobe Bryant dan juga Shaquille O'Neill, kalau kalian bilang, kalau kalian lebih suka siapa? Kalau gue gak ngomongin siapa yang lebih bagus lah, kita ngomongin yang lebih suka, karena kalau lebih bagus itu jelas juga, itu adalah selera, dan juga masing-masing punya pendapat yang beda-beda, kalau kita suka kan, kita suka aja, gak apa-apa, suka kan gak ada masalah gitu, kalau gue sih tetap lebih suka dengan duetnya Kobe and Shaquille O'Neill, karena menurut gue, dua pemain itu sangat dominan sekali di eranya, walaupun gue juga tau LeBron and Edy sangat dominan, but I think back then the competition is just harder, lebih susah untuk masuk ke NBA Finals, dulu juga mereka sempat harus menewati Portland Trail Blazers, Sacramento Kings, so all the great teams, no disrespect to Edy and LeBron, yang menurut gue juga adalah dua pemain yang paling hebat saat ini di NBA Finals, but kalau gue disuruh pilih Kobe and Shaq, or Edy and LeBron, I'm still going with Kobe and Shaq, kalau kalian gimana, kalian bisa tulis di comment section di bawah, oke, lalu ada berita dari Olimpiade, ini Adam Silver, kan kita belum tau nih kapan NBA akan mulai tahun 2020, tahun 2021 lah ya mungkin ya, seasonnya, kita belum tau kapan mulainya, ada yang bilang main, pengen mulainya awal Januari, lalu ada yang bilang juga mulainya bisa bulan Maret, menunggu vaksinnya keluar, agar tim-tim NBA ini bisa kembali bermain di home court mereka, jadi Adam Silver bilang bahwa, ini gak akan pengaruh apakah pemain NBA, apa jadwal NBA itu gak akan pengaruh dengan jadwalnya Olimpiade, karena bila memang harus overlap, mereka gak masalah, mereka akan overlap, dan kemungkinan pemain NBA tidak akan bermain di Olimpiade, ini akan jadi kerugian besar menurut gue untuk Olimpiade, bila pemain NBA tidak bisa datang, karena jelas harga jualnya ada di situ tuh pemain-pemain NBA, misalkan kalau misalkan Slovenia masuk, jelas orang mau nonton Luka Doncic, kalau Perancis masuk, banyak sekali pemain NBA juga, so, then of course, the dream team, I don't know if they call it the dream team still, tapi, jelas juga sih basketball, orang juga pasti pengen nonton mereka bertanding di Olimpik, supaya ngelihat apakah mereka bisa mengalahkan, tim-tim Eropa atau tidak, lalu juga Yunani, kita gak boleh lupa ada, Ate Tukumpo Brothers semuanya, so, kalau Olimpik tanpa pemain NBA, menurut gue, itu akan sangat rugi besar, Olimpiade dan basketnya mungkin aja gak semenarik itu sih, tapi kita doakan aja, enggak ya, hopefully pemain NBA masih pada bisa main nanti di Olimpiade, Oke, hari ini, sebelum gue bikin video timeout ini, gue buka question box tadi, sempat, dan ada beberapa yang sudah gue save sekarang, ini ada yang pertama dari, at Kevin Valentino underscore, ini Kevin, gue sering ngobrol sama dia juga, Kevin bilang, dia panjang sebenarnya, tapi gue mau baca ini, yang Buddy Hilt gak mau angkat telpon Luke Walton, kenapa nih, jadi Buddy Hilt ini, kalau gue lihat, kayaknya dia gak happy ya, dia gak happy dengan Sacramento Kings, dan juga dengan Luke Walton, belum ada statement resminya, tapi kemarin kalau gue baca itu, dia sempat ngelike-ngelike fotonya Sixers, dan juga saat mereka hire Doc Rivers, jadi apakah ini tanda-tanda bahwa, Buddy Hilt ini pengen pindah ke Sixers, kita gak tau, but, I think Buddy Hilt ini cocok sekali, kalau untuk tim yang contender, dia bisa jadi seorang pemain, catch and shoot, mungkin dari bench, dia juga kita tau, dia bisa nyatak 3 poin cukup banyak, dalam satu pertandingan, dia bisa get hot anytime, so kalau ada tim contender yang tertarik sama dia, why not trade aja, daripada dia gak happy di Sacramento Kings, tapi, harganya lumayan mahal, doi, tahun depan, kayaknya 24 juta dolar satu musim, so that's not cheap, untuk pemain cadangan ya, dan juga, gue gak tau, seberapa bagus defense-nya dia, so, kalau kalian punya, masukan tentang Buddy Hilt, harus di Sacramento, atau pindah, ataupun, kira-kira tim mana yang cocok, kalau gue sih bilang, kalau gak Milwaukee Bucks, Philadelphia 76ers, jadi, Johannes punya, Chris Middleton, atau punya Buddy Hilt, untuk dia bisa ngoper, untuk jadi shooternya, Milwaukee Bucks, but, kalau menurut gue, dia gak professional sih, kalau dia gak ngangkat teleponnya, Luke Walton, I think it's better for him, to talk, with Luke Walton, kalau memang gak happy, bilang aja, minta di trade, bisa request trade nantinya, so, thank you so much Kevin Valentino, untuk pertanyaannya, next, ada, it's, 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 it's the Eddie, wah susah banget gue baca ya, sorry, sorry, kemanakah pemain-pemain setapak, yang di Indonesia Patriots, setelah selesai kompetisi IBL, pertanyaan gue sama, dengan kalian, dengan lo juga, yo, it's Eddie, gue juga gak tau mereka kemana, memang tapi ada rumornya, beberapa tim, itu udah tertarik, untuk menarik, beberapa pemain setapak ini, gue lupa, siapa aja yang, free agent, tapi setau gue sih, Vincent tuh udah hampir pasti, setau gue dia adalah seorang free agent, jadi, dia bebas, mau kemana aja, untuk Caleb, Mejoni, Abraham, tiga pemain ini, gue belum tau status kontraknya apa, kemarin tuh Abraham, memang ada isu, mau coba bermain di, Japanese B League, tapi kayaknya gak ke draft, so, ini kalau dia free agent, mesti mendatang, gue yakin Abraham, ini akan jadi rebutan, untuk tim IBL, yang besar-besar, yang akan mampu membayar gajinya, karena gajinya pasti, akan gede sekali, karena kita tau, kualitasnya Abraham, seperti apa saat ini, oke, thank you, yo, it's Eddie, ada from, at, underscore, underscore, kan award IBL, udah mau dibikin nih, coba ko Rocky, bikin all Indonesian, first, second, and third team, mungkin gue bikin nanti, saat gue bikin prediksi, IBL playoff kali, mungkin boleh itu, semoga diingetin ya, semoga gue gak lupa, karena itu masih harus, melakukan research juga, untuk first, second, and third team, I think that's gonna be fun, I think I'll do it, thank you, dari, at Dharma, dan sekarang kita pindah ke, at, m, zakis, underscore, 1408, gue bacain ini agak kagok kayak, gak tau kenapa, tapi pasti, dari, at, m, zakis, underscore, 1408, kekuatan tim IBL, yang full pemain lokal, di lanjutan IBL, oke, nanti gue mungkin 3 hari, atau 2 hari, sebelum IBL playoff ini dimulai, gue memang rencananya sudah, pengen bikin prediksi IBL, jadi ditunggu aja ya, nanti 2 hari sebelum, IBL playoff mulai lah, karena kita, tau nih, kita harus nunggu dulu nih, apakah IBLnya beneran jadi jalan, atau tidak, gue gak mau nge-jinx, jadi gue makanya mendingan, lebih menunggu aja, sampai nanti, mereka udah mau mulai bertanding, oke, sekarang ada dari, at Rafael Pasha, what's up Pasha, Pasha ini pemain SMA, pemainnya di IBL All Star, dia nanya, masa depan basket Indonesia, gue kalau bikin video, tentang masa depan basket Indonesia, itu bisa 2 jam kali videonya, lalu juga gue akan dibenci, sama banyak pihak, orang tua, dan juga banyak pemain, mungkin, jadi, wah, jangan deh, mendingan kita ngomongin nih, yang positif-positif aja, oke, thank you Rafael Pasha, untuk, apa, untuk, questionnya, dan juga masukannya, sekarang kita pindah ke, at santuy, underscore, underscore, unbox jersey lagi bang, biar gue keracunan lagi, wah, santuy, lu kemarin beli jersey apa nih, kemarin kan memang gue sempat, unboxing jersey-nya, Memphis Grizzlies, belum ada jersey, yang gue tertarik lagi, dibeli-beli, di nbstore.co.id, jadi gue belum beli lagi, lagi, nabung-nabung dulu, eh, kemarin udah pengeluaran, udah lumayan banyak, jadi, belum mau shopping, apa-apa dulu, so, maybe nanti, kalau memang gue pengen, pengen beli jersey lagi, pasti gue unbox di edisi timeout, but, gue tuh sebenernya pengen banget, beli kartu basket, tapi ternyata kartu basket itu, sekarang mahal banget ya, kalau gue lihat itu, kartu basket satu paknya, bisa 600 ribu, sampai 700 ribu, ada sejuta, gue, kayaknya dulu jaman gue kumpulin, kartu basket, semua cuma 60 ribu, 70 ribu ya, jadi gue main gak jadi beli, karena mahal banget, oke, thank you santuy, untuk masukannya, nah, sekarang yang terakhir, ada dari, at kevinprayoga1, masukin sneakers, Kobe 5 ring, Kobe 5 ring, kok, udah lama gak bahas sneakers ya, udah lama banget gak bahas sneakers, ini menarik ya, Kobe 5 ring sini, lagi mau di raffle, tampaknya harganya mungkin, sekitar 2,6 juta, gue tadi udah ngepost di story gue, bahwa gue tertarik banget, sebenernya sama sepatu ini, cuma kantongnya lagi gak pas, ini untuk beli sepatu baru, kemarinnya, bulan lalu, itu gue udah dapet sepatu, yang Kobe, apa ya namanya, gue lupa lagi namanya, apa, 5 championship, atau apa gitu yang warnanya, ungu hitam itu, gue baru beli, bulan lalu, jadi bulan ini gak ada jatah, beli sepatu dulu, jadi, belum bisa masukin kesini, tapi yang pasti ini adalah, merupakan sepatu yang keluar, tahun 2010 lalu, dan dia memang, detailnya, sangat detail sekali, untuk menceritakan, cincin kelimanya, Kobe Bryant, dan ngomongin Kobe Bryant, terakhir gue ada sedikit video, ini dari slam dunk, latihannya, Kobe Paras kemarin nih, Kobe Paras sekarang ini bermain di Filipina, banyak yang nanyain, dia bermain dimana, dia bermain di UAAP, saya tahu gue di University of Philippines, dia ini gendangnya gila, dua tangan, wah gila di double pump dulu, lompatan memang sangat tinggi sekali, dia tetap menjadi master depannya, basket Filipina menurut gue, kita tunggu aja aksinya, dia bersama tim nasional Filipina, so guys, itu aja video gue hari ini, thank you so much guys, yang sudah menonton, dan sudah selalu mendengarkan, thank you time out gang, hashtag, so thank you so much, jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, jangan lupa untuk subscribe, thank you guys for watching, I'll see you guys next video, peace.